Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak, Ibu, semua Kali ini saya akan menjelaskan Caranya bagaimana Untuk menggunakan Aplikasi PMOCA Online Mungkin di awali kali ini Kita akan menjelaskan bagaimana cara Untuk mendaftar sebagai Member atau mendaftar sebagai User Konsumen PMOCA Online Oke disini Pada tutorial sebelumnya Saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Dan disini di handphone saya sudah terinstall Yaitu aplikasi PMOCA Online Untuk konsumen yang berwarna biru Yang bentuknya Seperti ini Yang saya lingkari ini adalah aplikasi PMOCA Online untuk konsumen Baik Tinggal di klik saja Nah ketika pertama kali Aplikasi PMOCA Online Kalian diaktifkan Dinyalakan Maka akan ada tampilan seperti ini Itu tampilan login Dan Bagi Bapak, Ibu yang belum pernah menggunakan Maka harus mendaftar terlebih dahulu Nah Yang Berwarna kuning disini Adalah Tombol ketika kita sudah mendaftar Aplikasi online Sedangkan Kalau kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini Harus daftar terlebih dahulu Dan Untuk mendaftar aplikasi Untuk mendaftar sebagai user Kita harus Menggunakan Atau Mendaftar terlebih dahulu Yaitu Pada tombol Yang ada di bawah Seperti ini Nah Baik kita coba Daftar Nah disini ketika Kita mendaftar Ada beberapa isian yang harus kita Data yang harus kita isi Oke itu yang pertama nama depan Saya coba Nama depannya misalnya Tutorial Nama belakangnya Atau Nama depannya langsung aja Nama asli Misalnya Ahmad Ahmad Sehabudin Misal Selanjutnya emailnya Pastikan emailnya aktif Dan Anda bisa login ke email tersebut Baik kita Masukkan emailnya Misalnya saya menggunakan Email Tutorial TMOC online At gmail Dot com Oke Masukkan kata sandinya Kata sandinya Bebas Kata sandinya Mau kata sandi yang Sama dengan email Atau muka kata sandi yang Berbeda Oke selanjutnya Masukkan nomor handphone Oke Masukkan alamat Selanjutnya Klik daftar Nah Ketika kita mengklik Tombol daftar Maka kita di Haruskan Memasukkan nomor handphone Lagi sekali lagi Dan memasukkan OTP kode OTP kode adalah Kode verifikasi yang dimasukkan Atau yang dikirimkan Melalui Handphone Dalam rangka keamanan Oke kita masukkan lagi Nomor handphonenya 085 3 261 7 660 Nah itu OTP kode adalah Nomor yang dikirimkan Kita klik tombol OTP Get OTP Yang di Berada di sini Ya Baik kita klik Nah Ini ada Sudah ada Enter OTP kode Sudah masuk Dan secara otomatis Ketika Handphone kita menerima SMS Maka Verifikasi PMO Conat Sudah mulai aktif Nah kita tinggal masuk saja Dengan email yang kita daftarkan tadi Oke Email yang kita daftarkan tadi Adalah Tutorial PMO C Online At Gmail .com Oke Kata sandinya Maka Kita Bisa Masuk Nah Artinya ketika kita sudah masuk Maka kita sudah berhasil Menginstall dan sudah Menjadi member resmi Konsumen PMO Online Selanjutnya ketika kita sudah masuk Kita bisa Memilih beberapa layanan Di sini Di antaranya ada Layanan Ojek Ada kirim paket Ada kuliner Ada pasar UMKM Ada PMO Cmart Ada terapi Laundry Service AC Untuk kali ini Beberapa layanan itu belum Aktif semua Kita bisa menggunakan Layanan PMOC Ojek Dan PMOC Kuliner Selanjutnya Untuk Tutorial Cara Pemesanan Akan saya Muat di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh